Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan kesemuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun Baik, dalam kesempatan hari ini Saya akan memberikan sedikit saran untuk Semua kawan-kawan petani ya Cara panen yang tidak merusak pohonnya Yang tidak merusak pocok-pocoknya ini Agar bunga-bunga barunya tidak ikut kepetik Baik, kita langsung saja ke caranya Baik teman-teman, dalam proses pemanenan kita harus mempunyai trik Di atas pemanenan cabai kita ini Agar bunga-bunga yang baru ini tidak ikut rontok Dan pocoknya ini juga tidak ikut patah Jadi caranya seperti ini ya teman-teman Ini tangkai Ini kalau bisa saat kita panen kita petik seperti ini ke bawah Nah, seperti itu ya Jadi setiap panen kita petiknya seperti ini Petiknya ditarik ke bawah Nah, jadi ini ditarik ke bawah begini Ini untuk menjaga bunga yang baru Ini tidak rontok Otomatis kalau kita hasil tarik seperti ini ke atas Ya bisa saja Tapi kadang-kadang pocok yang masih muda yang masih baru itu Ya akan rontok juga teman-teman Jadi begini menurut pengalaman saya saat memanen itu ya Di sini yang panen di tempat saya ini sudah tahu cara kerjanya ya teman-teman Jadi seperti ini cara panennya Nah, dipetik Ditarik ke bawah seperti ini Ini fungsinya akan tidak merusak Pucok yang baru tumbuh Jadi seperti itu teman-teman ya Cara pemanenannya Ini sedikit berbagi pengalaman saya Ini cara saya memanen ya teman-teman Seperti ini Memang waktu kita pertama memulainya agak sedikit lambat Tapi nanti setelah kita sudah biasa Kita juga bisa cepat untuk memanennya Baik teman-teman Itulah tadi sedikit cara ini ya Cara kita memanen agar tidak merusak pocoknya ini Pucok yang masih muda-muda bunganya tidak banyak yang rontok Karena kalau kita asal metiknya ya Biasanya nanti daunnya di bawah itu akan banyak rontok Bunganya juga akan banyak rontok Bukan kita juga sayang lah emang-emang gitu Kalau banyak yang rontok Oke teman-teman Semoga tips sedikit dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman Salam petani Indonesia Salam sukses selalu Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati